Halo bro sealovers ketemu lagi di channelnya si Muni kali ini saya akan masuk ke episode ke-50 dari seal blade of destiny mohon maaf kemarin-kemarin saya memang agak malas untuk mainin lagi gini nih mungkin karena waktu saya ya agak sempit jadi saat ini saya coba informasikan ulang untuk status dan skill yang kriset ya namun saya penasaran karena udah lama nggak online saya coba cek dulu pasar itu adalah bahan referensi kita kalau mau main game ini bro jadi kita cari barang dan tahu nilai jualnya yang jelas referensi saya tuh nggak jauh dari nilai rubi ya harga rubi dan barang-barang yang lain turun naik nggak jelas jadi saya nggak mau ngikutin ke arah sana namun secara dasar untuk kota Elim dan kota lima ini berbeda bro jadi kalau pemain baru kalian baru-baru masuk dunia seal blade of destiny cobalah cek untuk kotanya Elim dulu sebelum cari barang di kota lima karena biasanya kota lima itu lebih mahal nggak tahu kenapa ya orang tuh padahal beda kota dikit doang tinggal wap tapi bisa beda penuh kan di sini rubinya satu jutaan untuk di kota lima sedangkan di kota Elim itu tadi ada harga di 800.000 Oke jadi kalian jangan ragu kalau mau cari barang kecuali kalau udah nggak ada tetap di kota Elim dulu ya Oke langsung aja kita ke TKP Oke kita balik di kota jahit dan langsung menuju kantor dan sebentar aduh lupa lupa kantor tempat-tempat saya ada di mana Oh ya itu toko barang jahit nah teman-teman karena saya emang udah lama nggak mainin tiba-tiba catnya ke riset jadi saya coba tunjukin aja untuk status dan skill karakter sakrayang saya untuk artisan di 2020 saya mungkin enggak akan fokus lagi untuk masalah kena lag ataupun sistem persyaratan mempak ya karena saya lihat juga banyak item mall di cash yang bisa dibeli barang-barang yang udah XG keren-keren lah pokoknya ya jadi saat ini saya di level 262 enggak akan fokus di tempat tapi nanti pasti akan farming di tempat-tempat yang berbeda semoga dapat drop-an yang aneh-aneh juga ya nanti barang-barang aja kalau yang teman-teman masih aktif di silblade of destiny kalian bisa whisper saya dan saya pasti informasikan kalaupun memang saya sedang online baik di grup ataupun di ini ya di Elim biasanya saya teriak oke ini kita atur stamina nya dulu sepertinya stamina saya di tahun ini enggak akan mungkin di bawah 100 ya biasanya saya nggak apa maksimalnya di angka 100-150 cuman kayaknya saya mengen meriksa-meriksa map yang jarang saya kunjungi berarti saya harus agak besar untuk HP nya ya kemungkinan angkanya di stamina 15.000-an lah ini pun stamina saya di 200 ini sekitar 17.000 dan strength nya saya akan pasin di angka 400 otomatis ada kurang lebih poin saya sekitar 80 berapa ini 86 lah ya 86 poin-poin tersisa dan itu saya tabung khawatirin nanti kurang untuk HP ataupun lag lah kalau memang masih ada kesempatan untuk nempa dan itu aja untuk skill nya kalian bisa contek ataupun bisa ikutin semoga bermanfaat namun untuk skill nya ini nah kalau yang baru building karakter craftman itu kalian wajib untuk isi semua maksimalin dari skill attack ya skill nyerang ya dan kalian harus paham ruh nya ataupun quadrat nya karakter craftman ini dia memiliki damage yang paling rendah diantara karakter chart-chart lain tapi nggak usah khawatir dia memiliki kelebihan untuk nempa dan refine cuman hati-hati aja kalau untuk yang pakai skill melting ataupun bomb itu menurut saya nggak efektif ya untuk sampai saat ini karena saya pernah coba melting juga aduh hasilnya nol besar bro rugi jadi ini aja untuk skill yang job 2 nya karena masih level 260-an saya paling bisa maksimalnya untuk skill yang full smash ini cuman sampai level 3 nah seperti ini bro dan nggak ada lagi tambahan FP nya nggak cukup dan SP nya juga kalian kalau mau ubah job itu hati-hati untuk skill demolitionist nya nggak usah diambil itu untuk poin nempa aja kalau ini saya emang sengaja isi buat contoh aja kalian oke udah di apply dan nggak bisa dibalikin lagi ya oke kita nanti ketemu lagi di dunia seal yang pasti sih kita akan beri untuk map-map yang jarang kita kunjungi semoga ada drop-an saya coba cek juga nanti websitenya mungkin ada update-an yang terbaru selain dari pembelian cash ya karena saya termasuk orang miskin bro jadi jarang beli-beli cash dan secara kasual saya menikmati permainan ini nggak tergesa-gesa nggak terlalu hardcore juga karena kalau pun hardcore menurut saya game ini nggak pantas ya ini gamenya lucu-lucu imut-imut gitu loh dan jangan sampai lupa juga ini skill kalian tetap isiin shortcutnya biar gampang dan setelan saya ya seperti ini nggak nggak jauh beda yang pasti skill job 2 nya yang dipakai ini untuk making attack 150 poin ini defense nya naik 200 poin dan crush 20 untuk apa critical oke thanks for watching happy play this game jangan lupa keep watching please share and komentar kalian saya tunggu yuk ciao dadah bye bye bye